Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya yuhallazina amanu kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala lazina mikoblikum la'annakum tattakun Alhamdulillahirrohbilalamin tak terasa sudah setahun besok Kita merayakan ibadah puasa Kita melaksanakan ibadah puasa Insyaallah nanti malam kita trawehan Oke kembali bersama MoveOnTV channel pada kesempatan kali ini Masih dalam tema yaitu Adobe Photoshop Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu cara edit tanda tangan Jadi cara menghapus background tanda tangan menjadi tanda tangan digital Karena pada zaman sekarang zaman serba digital yaitu ketika kita memasukkan sebuah tanda tangan ke dokumen Cukup kita memindahkan tanda tangan yang sudah tidak ada backgroundnya Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya Dan jangan lupa di subscribe channel ini Di like dan di share ke media sosial kalian Oke terima kasih Oke seperti biasa kita buka Adobe Photoshop nya Di sini saya sudah siapkan sebuah tanda tangan yang sudah saya foto kemudian saya masukin di Adobe Photoshop Langkah yang pertama kita membuat tanda tangan digital atau menghapus sebuah background tanda tangan Yaitu dengan cara yang pertama kita duplikat layar dulu Seperti biasa Ctrl J pada keyboard Oke setelah diduplikat layar yang layar backgroundnya kita matiin dulu Matanya kita non aktifkan dulu Langkah selanjutnya teman-teman pilih image kemudian adjustment Kemudian pilih level Nah di level ini kita main-main sebentar Yaitu caranya dari kanan kita geser ke sebelah kiri Maaf ini yang di atas Dari kanan kita geser ke sebelah kiri Supaya putih Warna putihnya lebih terang Oke segini cukup 163 Kemudian dari sebelah kanan Dari sebelah kiri kita geser ke kanan Supaya tanda tangannya lebih jelas dan lebih tebal Oke sampai di sini Saya rasa sudah cukup Kemudian kita klik OK Setelah seperti ini Kemudian kalian pilih select Yang di atas ini Kalian pilih select Kemudian kalian pilih color rank Di sini ada tulisan color rank Kalian pilih Akan ada tampilan seperti ini Kalian pilih yang di atas Ini ada select Kemudian kalian pilih shadow Kalian pilih shadow Kalian pilih shadow Kemudian Untuk push sinisnya Kalian ini yang di tengah ini Kalian geser sampai angka 100 Sampai angka 100 Kalian perhatikan Tanda tangannya ada perubahan apa tidak Kemudian yang ranknya ini Kalian ke kananin lagi Supaya tanda tangan lebih jelas Oke 232 Oke 232 Saya rasa cukup Kemudian setelah itu Kalian pilih ke bawah Di selection Preview Kalian di sini Pilih grayscale Jadi sekali lagi Kalian pilih grayscale Perhatikan Tanda tangannya sudah berubah Dan menjadi agak lebih jelas Setelah itu Kalian pilih OK Setelah pilih OK Dengan otomatis Tanda tangan sudah Terseleksi Kalian perhatikan Tanda tangan sudah terseleksi Setelah begini Kalian tinggal pilih layer saja Di sini Untuk menghapus backgroundnya Jadi Kalian pilih layer Kemudian new Setelah new itu Kalian pilih layer via cut Atau dengan Tekan shift Kemudian CTRL plus C Sama saja Otomatis Backgroundnya sudah terhapus Lihat Backgroundnya sudah terhapus Mantap Kemudian Apabila kalian ingin Memberi warna Pada tanda tangan Ini kan ahli aslinya Venanya tadi biru Saya pakai ballpoint yang biru Apabila kalian ingin Mengganti Kalian cukup Pilih menu yang di bawah ini Kalian pilih Color overlay Di sini Kalian pilih Color overlay Kalian warnain Apa kalian ingin merah Bisa Tinggal pilih saja yang merah Kalian pilih Yang kuning juga bisa Kuning itu Jadi tidak seperti itu Kalian pilih hijau juga bisa Tapi Kebanyakan tanda tangan Filingnya yang agak biru Begini Tanda tangan Ijasa Atau tanda tangan Yang lain Kalau pakai ballpoint Yang hitam juga bisa Tapi kebanyakan Kalau untuk tanda tangan Pakai yang agak biru Oke Sampai di sini Mudah-mudahan Kalian bisa dimengerti Yaitu Cara membuat tanda tangan Digital Atau Secara singkatnya Menghapus background Sebuah tanda tangan Ketika kita sudah Menyimpannya Di file VNG Jadi Tanda tangan ini Bisa untuk Dibawa Ke sebuah dokumen Baru Yang untuk Ditempatkan Ditempelkan Pada sebuah Tempat tanda tangan Jadi Kesimpulannya Membuat tanda tangan Digital ini Mempermudah Kita kerja Tidak usah Pakai tanda tangan Secara lisan Di kertas Jadi Di perangkat komputer Kita bisa Memindahkan Tanda tangan Ke Sebuah File dokumen Atau Pengetikan Yang Sudah Anda Sediakan Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Mudah-mudahan Videonya Bermanfaat Bagi kalian Jangan lupa Di like Dan di subscribe Channel ini Supaya cepat Berkembang Akhirul kalam Wabilahi topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh